Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Intro Inter melaju ke babak semifinal Coppa Italia 2022-2023 Setelah sukses mengalahkan Atalanta dengan skor 1-0 di Stadion Giuseppe Meazza dini hari tadi Satu-satunya gol kemenangan Razzurri dicetak oleh Matteo Darmian Yang membuat tim besutan Simone Inzaghi melangkah ke babak berikutnya Matteo Darmian berhasil membobol gawang Atalanta pada menit ke-57 Usai memanfaatkan asis dari Lautaro Martinez Inter menjadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal Coppa Italia 2022-2023 Dan untuk yang keempat kalinya mencapai babak ini secara beruntun Sejak 2019-2020 Di babak semifinal mereka akan melawan pemenang laga antara Juventus vs Lazio Yang akan digelar pada Jumat 3 Februari 2023 mendatang Matteo Darmian layak terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 1-0 Inter Milan atas Atalanta Dalam laga ini pelatih Simone Inzaghi menurunkan Darmian sebagai salah satu back dari formasi tiga pemain belakang sejajat Post fullback yang menjadi posisi alami Darmian diisi oleh Denzel Dumfries dan Robin Gosens Darmian pun tampil impresif kalah timnya bertahan dengan 4 kali melakukan clearance dan 7 kali tackle Ia juga 8 kali memenangi duel Darmian menjadi pahlawan kemenangan Inter ketika secara tiba-tiba ia melakukan overlap ke kotak penalti lawan Dan melepas tembakan kaki kiri untuk menaklukkan Juan Musso Simone Inzaghi selaku pelatih Nerazzurri menyebut kemenangan atas Atalanta sangat penting Lantaran mereka memiliki tekad untuk kembali meraih gelar juara Kemenangan ini sangat penting dan kami begitu menginginkannya Kami memenangkan turnamen ini tahun lalu, hal itu tampak di seragam kami Kata Simone Inzaghi dikutip Football Italia Bagi Inzaghi kemenangan yang diperoleh timnya adalah hasil kerja keras kuatnya Terlebih setelah mereka mampu mendominasi pertandingan Dia senang Inter Milan mampu menunjukkan kemampuannya untuk merebut kemenangan Kami sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan ini dengan sebaik mungkin Kami mampu berkonsentrasi sejak menit pertama hingga ke-95 Lawannya juga dalam kondisi bagus tetapi berjumpa dengan Inter yang menang karena kemampuannya Pungkasnya Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa agen Haken Calhanoglu akan tiba di Milan pekan ini Untuk membahas perpanjangan kontrak dengan Inter Sejauh ini perasaan positif untuk terus bersama Inter tidak ingin lagi terus mengulang kesalahan yang sama Setelah sebelumnya kehilangan Ivan Parisic dengan status bebas transfer Dan sekarang hampir pasti kehilangan Milan Skriniar dengan status bebas transfer juga Oleh karena itu manajemen Nerazzurri mulai mengevaluasi segala sesuatunya Dan siap memperbarui kontrak para pemain yang dianggap sangat vital bagi perkembangan klub Negosiasi berlangsung dengan beberapa pemain termasuk dengan Haken Calhanoglu Yang sejauh ini berlangsung positif Dan terus menunjukkan keinginannya untuk terus bermain di sisi Milan yang benar Klub La Liga Spanyol Villarreal telah menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun kepada back Inter Stefan De Vrij Untuk menggantikan role Albiol Menurut laporan dari Afsi Inter News Villarreal mengincar De Vrij setelah Albiol mengumumkan pensiun dari sepak bola De Vrij sejatinya juga mendapat tawaran perpanjangan kontrak dari Inter Milan Tetapi ia belum memutuskan apakah akan bertahan atau tidak Kontrak De Vrij saat ini di Giuseppe Meazza akan habis pada Juni ini Dan ia tengah menjadi subjek minat transfer dari sejumlah tim Eropa Back Villarreal Albiol telah memutuskan untuk gantung sepatu Dan klub berjuluk kapal selam kuning itu sangat tertarik pada De Vrij sebagai penggantinya Villarreal bahkan telah menawarkan Stefan De Vrij kontrak berdurasi 2 tahun Senilai 4 juta euro bersih per musim yang dia dapatkan saat ini Sementara Inter ingin menurunkan gajinya dalam kesepakatan baru Keeper legendaris Inter Walter Zenga angkat bicara soal keputusan Milan Skriniar Menolak perpanjangan kontraknya dengan Nerazzurri Zenga mengingatkan para fans Inter untuk tidak terlalu menyesali perubahan sikap Bek asal Slovakia tersebut yang pernah digadang-gadang Bakal jadi ikon Nerazzurri di masa depan Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia Zenga merefleksikan bagaimana dalam sepak bola modern Sepertinya tidak ada lagi puman yang menjadi simbol klub Tentu saja para puman punya kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri Tetapi di jaman sekarang ini tidak ada lagi puman yang menjadi simbol tim Atau one klub main lagi Ujar Zenga Kita hanya harus membiasakan diri baik sebagai komentator maupun penggemar Lanjutnya CEO Inter BP Marota merasa keputusan Bek Milan Skriniar Untuk tidak memperpanjang kontrak harus dihormati Berbicara kepada Sport Mediaset via AFC Inter 1908 Marota menekankan bahwa dia yakin puman berusia 27 tahun itu Akan terus menunjukkan profesionalisme Meskipun ada drama transfer yang melingkupi hubungannya dengan Paris dan Jerman Artinya sudah dipastikan bahwa Skriniar akan meninggalkan Inter Untuk bergabung dengan PSG pada akhir musim Ketika kontraknya saat ini dengan Nerazzurri berakhir Skriniar membuat pilihan yang sesuai dengan haknya Dan kami berkewajiban untuk menghormatinya Lanjutnya Kami yakin bahwa dia akan terus menunjukkan profesionalisme dan keseriusan yang sama Yang selalu dia miliki di bulan-bulan mendatang sebelum musim berakhir Dan bahwa dia memiliki tugas untuk terus mewakili seragam ini Jelasnya tentang Skriniar Chelsea memutuskan untuk menyetop perburuan terhadap bekanan Inter Denzel Dumfries pada Januari 2023 Ketertarikan Chelsea yang masih ada membuat mereka akan kembali bergerak pada akhir musim 2022-2023 nanti Laporan dari Tutosport mengklaim bahwa Chelsea tidak akan melanjutkan upayanya untuk mendatangkan Dumfries pada Januari 2023 Fokusnya sekarang mendatangkan pemain lain Sebelum memastikan itu Chelsea sempat bertemu dengan agennya Dumfries Rafaela Pimenta Namun hanya sebatas itu Chelsea tidak melanjutkan negosiasi ke arah manapun selepas pertemuan tersebut Inter sempat menyadari bahwa pemainnya tersebut hendak didekati oleh Chelsea Nerazuri terbuka jika memang ada yang berminat terhadap Dumfries Alhasil Inter melabeli Dumfries dengan harga yang mahal Laporan yang sama menyebutkan bahwa Inter menginginkan 55 juta euro Jumlah itu jelas naik berkali-kali lipat dari harga saat didatangkan dari PSV Ndoven Dengan harga 14,25 juta euro pada 2021 lalu Sementara itu Chelsea diketahui hanya menyiapkan dana kecil untuk memboyong Dumfries Jumlahnya tidak mencapai dengan keinginan dari Inter Kabarnya Chelsea hanya bersedia membayar sebesar 35 juta euro Mahar tersebut belum dilepaskan secara resmi Tetapi Inter diketahui tidak berkenan menerimanya Inter telah melakukan banyak pekerjaan menjelang bursa transfer Januari ditutup Termasuk pada sektor pemain muda Setelah menarik kembali Franco Carboni dari masa peminjaman di Cagliari Kemudian dipinjamkan ke AC Monza dengan opsi tebus Narazuri terus bekerja agar anak muda mereka mendapat pengalaman di luar AC Monza juga mendapatkan putra oba-oba Martins Yaitu Kevin Martins dari Inter Sementara Inter akan mendapatkan sheriff kesama dari AC Monza Dan akan bergabung dengan tim Primavera yang dilatih Christian Schiff Nama lain yang akan Inter pinjamkan adalah Gabriel Brazao Yang akan bermain untuk Spal Sebastiano Esposito untuk Bari Dan Edi Salcedo untuk Genoa Terima kasih telah menonton!